Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pecinta bonsai Indonesia Ketemu lagi dengan saya Dimas Imawan di channel Hobi Bonsai DIY Hobiku, hobimu, hobi kita Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi tips dan cara Untuk perawatan bonsai cemara sargenti Di depan saya ini sudah ada bonsai grouping cemara sargenti Kita bisa lihat ya teman-teman Untuk teman-teman jangan lupa tetap selalu dukung channel Hobi Bonsai DIY Dengan cara like, komen, dan subscribe Karena itu semua gratis Bagaimana tipsnya agar bonsai grouping cemara sargenti Ini terlihat semakin cantik semakin indah dan subur tentunya Oke langsung saja kita lihat videonya Check it out Oke teman-teman Nah langsung saja kita akan melihat detail per detail dari bonsai grouping cemara tersebut Oke nah disini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 pohon untuk pembuatan bonsai groupingnya Nah disini tentunya saya menggunakan aksen dari batu karang ini teman-teman Kita bisa lihat ya ini batu karangnya Oke Nah ini saya menggunakan batu karang Karang stone Oke disini juga sudah tumbuh rumput sih ini bukan lumut ya Nanti kita rapikan Nah disini saya untuk tips yang pertama ini Kita akan sedikit mengarahkan dari pembentukan yang pertama ya teman-teman Nah untuk pembuatan bonsai grouping sendiri ini tentunya tidak simetris teman-teman Tidak yang mungkin bagi banyak teman-teman ini banyak yang membuat bonsai grouping simetris Miring ke kanan, miring ke kiri, bahkan mungkin Mungkin apa namanya di tengah tinggi di sebelah kanan kiri rendah simetris Tapi saya pada kesempatan hari ini menunjukkan dari bonsai grouping ini Bonsai yang mungkin kelihatan lebih alami ya teman-teman Karena ini dari penataannya ini acak Ini rendah ini teman-teman Ini rendah sekali bahkan ya Kita bisa lihat ini tinggi Ini rendah tinggi lagi dan ini rendah Ini juga apa namanya Jauh ya mungkin ini jauh sekali dari beberapa pohon yang lain Oke Nah untuk penataan kita akan sedikit mungkin menggeser dari batangnya Agar terlihat lebih menarik lagi Oke Ini sudah proses awal yang kedua ya teman-teman Oke Ini yang kedua kalinya Kita untuk pembuatan bonsainya Ini saya sedikit kasih media lagi ya Untuk prosesnya sendiri ini sangat ini teman-teman Sangat mudah Jadi untuk teman-teman mungkin kalau ingin membuat bonsai grouping Ini dengan bonsai cemara sargenti ini sangat bagus teman-teman Dikarenakan bonsai cemara sargenti mempunyai daun yang menggumpal dan pendek-pendek Konses serut Wah lebih jauh lagi Oke Nah Untuk yang kedua ini kita masuk ke proses pruning Untuk proses pruning sendiri ini Saya usahakan Hanya mencabutnya Nanti apabila saya membutuhkan kunting Saya akan menggunakan kunting Oke Nah Ini adalah proses pruningnya Nah ini kita tinggal mencabutnya aja ya teman-teman Oke Nah Ini contohnya Kita disini hanya akan mencabut dari Pangkalnya ini Oke Jadi untuk teman-teman sendiri ini Untuk bonsai cemara khususnya Cemara sargenti mungkin Alakkah baiknya jangan kita pruning pangkas-pangkas-pangkas Namun kita cabut dari pangkalnya Nah Contohnya Apabila udah Seperti ini Di bagian pucuk ini ya teman-teman Ini di bagian pucuk Ya ini aja Ini di bagian pucuk Kita Cabut Nah Ini tujuannya agar Dari daunnya sendiri ini tidak melebar Eh maaf Tidak Naik terus Apabila Ini pucuknya kita cabut Ini nanti akan menggumpal disitu Jadi akan terlihat Semakin rimbun Oke Jangan lupa daun-daun yang kering juga Kita hilangkan Oke Ya ini kita cabuti saja Yang sekiranya Sudah Mengganggu pandangan Jadi mungkin kalau bonsai Yang lain Seperti figus Itu mungkin teman-teman Kalau pruning Itu bisa menghabiskan semua daunnya Tapi kalau bonsai cemara ini Kalau pruning Ini kita ambil Daunnya satu persatu Dari Pangkalnya Jadi tidak kita Apa namanya Tidak kita Habiskan Nah Ini contoh seperti ini Ini yang sudah memanjang Bisa dilihat teman-teman Ini adalah yang Sudah memanjang Kita Ambil saja Oke Ini juga Ini tujuannya Supaya Bonsennya ini Menggumpal ya Teman-teman Jadi kita nikmati proses saja Walaupun mungkin Pada saat pruning ini Sedikit ribet Tapi inilah asiknya Kita Bermain Bermain Bonsen Oke Selamat menikmati Ini juga sudah terlalu panjang Menunis sedikit kita Ambil saja Nah ini juga ada yang Panjang banget Ini Kita potong saja Supaya untuk tampilan sendiri Ini Kelihatan Lebih cantik Kita bisa lihat ya teman-teman Saya akan Geser sedikit Jika saya akan mengurangi Cabangnya Terlalu rimbun Oke Kita kurangi lagi oke kita buang ya ini tujuannya untuk memperindah dari tampilan juga teman-teman karena ini sudah terlalu rimbun jadi saya sedikit mengurangi dari cabang yang tidak pakai oke nah ini disini kita ambil saja ya oh ini kamera saya sedikit dekatkan saja ya teman-teman maaf oke nah ini maaf oke ini contoh yang akan kita perunding ya oke kita perunding saja tidak masalah teman-teman nah ini ini ada yang sudah terlalu panjang kita eh cabut saja oke kita lanjut oke kita mundurkan sedikit teman-teman nah ini juga sudah terlalu panjang kita cabut saja supaya nanti daunnya lebih menggumpal nah ini sudah sedikit terlihat ya teman-teman ini tidak terlalu banyak dari daunnya oke kita lanjut di bagian belakangnya ini juga sudah ini juga sudah apa namanya harus kita pruning teman-teman walaupun belakang ini tampilan juga harus kita perhatikan supaya lebih maksimal teman-teman untuk tampilannya kita lakukan Oke kita cabut saja kita tarik saja ini enggak masalah teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk penataannya ini hanya beberapa yang saya kasih liukan lagi Nah tetap kita disini ini lebih rendah Kita naik teman-teman Ini bagian depan ini lebih pendek dari belakang ya Ini terlihat lebih tinggi, ini juga bagian belakang ini terlihat lebih tinggi teman-teman Nah disini agak terbuka teman-teman Di karenakan di tengah-tengah sini Di tengah-tengah sini saya kasih aksen perbukitan Jadi bisa ini dua bukit teman-teman, ini tengah ada hasilannya Nah ini yang paling tinggi ada di sebelah sini Oke ini depan Ini depannya Oke Nah ini sebelah kanannya teman-teman Ini bagian belakangnya Dari bagian belakang sendiri Kalau kita putar Kalau kita lihat dari belakang ini juga terlihat rapi tertata teman-teman Karena kan saya memperhatikan dari dimensinya juga Nah ini dari sebelah kiri ini Seperti ini ya Oke Ini dari depan Oke teman-teman Jadi Untuk tipsnya Tips memperuning pohon saya cemara sargenti adalah Dengan cara kita mencabutnya Jangan langsung kita pruning menggunakan gunting Itu bisa nanti Apa namanya Dari pucuk-pucuk daunnya ini Hitam-hitam teman-teman Jadi saya hanya mencabutnya dari pangkal rantingnya Naik-naik apabila ada yang kering Yang udah mati nih seperti ini teman-teman Kita wajib membuangnya Oke Nah Untuk apa namanya Pucuknya Kalau saya sering menyebutnya pucuk ini teman-teman Bener ya Pucuk ya Kalau sudah terlalu tinggi atau Apa namanya Terlalu menjuntai Kita potek saja Agar Tumbuh kembang dari daunnya ini Bisa langsung menggumpal teman-teman Jadi Teman-teman bisa menggunakan tips Mencabut dari pucuknya Oke teman-teman Nah semoga untuk tips pada hari ini Ini dapat sedikit banyak menambah ilmu untuk kita semua Jangan lupa untuk teman-teman pecinta bonsai Indonesia Tetap selalu dukung channel Hobi Bonsai DIY dengan cara like, komen, dan subscribe Karena itu semua gratis Sekian dari saya Salam pecinta bonsai Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih